Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di sahabat pekang aja Semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua Oke, nah di video kali ini yaitu saya akan bahas bagaimana sih cara upload video ke Facebook Agar video kita ini banyak yang nonton Nah jadi ngomong-ngomong masalah media sosial gitu ya Nah jadi seperti hal yang dijelaskan di video sebelumnya Jangan kalian ini jangan fokus ke satu channel aja Seperti halnya misalkan fokus ke Youtube aja Nantinya kita ini bakal mengharapkan pendapatannya ini dari Youtube aja gitu ya Jadi ini sih kembali lagi ke kalian masing-masing Jadi cuma saya ngasih saran aja Alangkah baiknya juga Satu konten kalian ini di upload ke berbagai channel Misalkan channel Youtube, channel Instagram, channel Facebook Dan juga channel Twitter, media sosial lain gitu ya Misalkan snack video Nah otomatis kita ini bakal dapat penghasilan Kalau misalkan sudah memenuhi syarat gitu ya Seperti halnya di Youtube, di Facebook, dan juga di TikTok Nah disini saya akan berbagi Bagaimana sih cara upload video ke Facebook Agar video kita ini banyak yang nonton Dan cepat memenuhi syarat Agar dapat penghasilan dari Facebook Yuk simak aja ini dia oke Oke jadi kita langsung aja ke informasi dan tutorialnya Yaitu cara upload video ke Facebook Oke langkah pertama Disini bisa kalian gunakan juga lewat aplikasi Dan juga bisa lewat Youtube, Facebook itu sendiri gitu ya Kalau misalkan lewat Facebook, kita klik di bagian sini ya Oke kita tunggu Nah di bagian sini Kalian bisa pilih aja di bagian sini posting gitu ya Nah di bagian sini pilih foto ataupun video Nah jadi berhubung kali ini saya mau cara upload video Facebook ini Bukan lewat dari aplikasi Facebook Tetapi lewat salah satu aplikasinya yaitu Creator Studio Nah tampilannya seperti disini ya Jadi di aplikasi Creator Studio ini bisa kita atur sendiri gitu ya Di bagian thumbnailnya juga Dan juga di bagian deskripsi dan juga tanknya Oke jadi kita langsung aja Klik di bagian Creator Studio ya Aplikasinya seperti disini Disini kita tunggu Nah disini ada banyak ya Disini tuh seperti halamannya Kalau misalkan Youtube Studio kan Creator Youtube Studio Dan kalau Facebook seperti disini ya Creator Studio Dan tampilannya seperti disini Di bagian ini Postingan Di bagian analitiknya pun ada gitu ya Di bagian sini Terus di bagian obrolan Dan juga notifikasi gitu ya Nah disini kita langsung aja ke cara upload videonya Nah seperti hanya disini gitu ya Lumayan banyak juga Karena ini sih masih baru juga Saya buat gitu ya Disini kita langsung klik aja Di bagian sini Tanda pensil Nah disini pilih aja Disini kan ada Real Video Dan juga foto Nah disini kalian pilih aja Mau di bagian real Ataupun di bagian video Oke jadi kita langsung aja Di bagian video aja Di bagian sini ya Kita klik di bagian video Disini pilih di bagian videonya ini Berdurasinya 3 menit gitu ya Oke nah Kalau misalkan kalian sudah Tampil ke halaman seperti disini Disini bagaimana sih Cara menambahkan thumbnailnya Nah disini untuk cara menambahkan thumbnailnya Kalian bisa buat juga Seperti hanya thumbnail Youtube juga bisa Ataupun yang sudah ada disini juga Gak jadi masalah gitu ya Itu kalau misalkan kalian mau menambahkan thumbnail Kalian tinggal klik aja di bagian tambahkan Di bagian sini Kalian tinggal unggah gambar Ataupun pilih dari video Nah kalau misalkan unggah gambar Berarti thumbnailnya ini Kita sudah dibuat lewat aplikasi lain gitu ya Seperti hanya di Youtube gitu Tetapi kalau misalkan pilih dari video Berarti kita sesuaikan Nah sepertinya disini Disini kita geser aja di bagian sininya Nah di bagian mana Sekiranya pas tampilannya Ataupun di thumbnailnya Nah misalkan seperti hanya disini ya Oke kita geser Cari waktu yang pas Nah Di bagian sini ya Oke Nah di bagian sini Kalian bisa sesuaikan aja gitu ya Karena ini cuma sebagian contoh Kalian tinggal klik aja di bagian tambahkan gambar mini Oke Nah kalau misalkan sudah selesai Langkah selanjutnya Kita ini harus menambahkan judul Dan juga deskripsi Disini untuk bagian judulnya Sama saja Seperti hanya di Youtube juga Gitu ya di bagian judulnya Di bagian sini kita pilih dulu aja Cari judulnya Oke Karena saya sudah dicatat Di bagian judulnya Di bagian sini Ini sesuaikan aja ya Sesuaikan Konten kalian Disini berhubung Kontennya panjang Berarti harus membuat Episode gitu ya Episode 1 Episode kedua Kita salin ini Ke bagian episode 7 Kalau gak salah ya Oke disini Pilih di bagian ininya aja 7 Untuk di bagian deskripsinya Kalian bisa Seperti hanya di Youtube juga Jelaskan isi kontennya Tapi jangan terlalu banyak gitu ya Disini berbeda Seperti hanya di deskripsi Youtube Harus panjang Tetapi kalau misalkan Di bagian Facebook ini Singkat gitu ya Oke Disini kita Tekan aja Nah seperti disini Disini kita Tambahkan juga Kata kunci lainnya Misalkan Seperti hanya Kan ini kan cerita Tentang Xio Yen ya Dan Ratu Ular gitu ya Disini kita Ini aja salin Oke disini Karena ini saya Ambil konten orang lain gitu ya Oke Saya ini paling resep banget Sama Konten Ataupun video ini tuh Animasi ini gitu Maksud saya ini Oke selanjutnya Kita klik di bagian Down aja Nah Kalau misalkan sudah selesai Disini judulnya Thumbnailnya sudah pas Di bagian ini juga sudah pas Kita klik di bagian berikutnya Di bagian sini Nah kalau misalkan sudah seperti disini Kalian Tinggal klik aja di bagian Publish ya Disini Publish Oke Nah kalau misalkan sudah seperti disini Kita tunggu aja Sampai Pemrosesannya Uploadannya ini selesai Gitu ya Nah jadi Seperti itulah Cara upload video Ke Facebook Semoga video ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax